PELATIH PSIS DIBAWA ANCAMAN PEMECATAN Bagi pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, kemenangan menjadi harga mati saat berjumpa Arema FC pada pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024, saat ini, posisi PSIS semakin tertekan. Sebelum duel melawan Arema FC, tim Laskar Mahesa Jenar tumbang dengan skor 0-1 di markas Madura United, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Kekalahan itu menambah panjang tren tanpa kemenangan PSIS Semarang di BRI Liga 1 musim ini. Juru taktik asal Malta tersebut memang cukup puas dengan penampilan apik yang diperagakan anak asunya. Namun, bermain menyerang juga memunculkan risiko besar di sektor pertahanan. Gaya bermain seperti ini sebetulnya memang sudah menjadi gagasan Gilbert sejak menangani tim Mahesa Jenar. Dia punya misi untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Mantan pelatih tim Nas Malta itu menyadari, bermain cantik saja tak cukup bagi seorang pelatih, ukuran utama yang selalu digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah tim ialah hasil pertandingan. Gilbert menyebut, pelatih sepak bola selalu menghadapi bayang-bayang pemecatan jika hasil yang diraih timnya tak kunjung membaik. Oleh karena itu, 3 poin menjadi harga mati saat menghadapi Arema FC. Akan tetapi, dalam dunia sepak bola, pelatih menghadapi ancaman pemecatan apabila tidak bisa memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu, PSIS harus tetap bermain bagus, memeragakan penampilan menarik, seperti gagasan kami, tetapi juga harus bisa memenangkan pertandingan. Kata juru taktik berusia 49 tahun itu. Terjemahan untuk menonton! Terima kasih.